Gua diladekin mulu sama si Raphia, sama si Andre nih Lucu gua gatau, mas Steng tuh gua gatau Seorang Kang Sule pake apaan, Sa? Ini yang termasuk tipe premiumnya Oke, tipe premium? Kayaknya ini sekitar hampir 20-an Gua diladekin mulu sama si Raphia, sama si Andre nih Gila diladekinnya dimana? Masa peletnya masih begitu? Mustang peletnya begitu Itu dia makanya Sekarang gua ganti, pokoknya gua minta ganti nih Nah ini boy, sekarang gua udah sama Kang Sule Jadi setelah Kemarin ngobrol banyak sama Kang Sule Ternyata Kang Sule kan lagi Ngebenerin nih, memodifikasi Mustangnya menjadi sesuatu yang baru Ini Ini Stikernya ini dari Tegwrap Nah itu dia, itu stikernya paling mahal itu Kang Paling top itu Tegwrap Jangan lupa Tegwrap Obri juga butuh di stikerin Nah Kalo interiornya, ini udah pasti dari Hardy Classic Tegwrap Boleh dibuka dikit gak? Boleh dibuka Kak Kang? Boleh Boleh ya Tau dong Kan aku ada disitu Nih lihat nih Hardy Classic nih ya Tuh Bukan main-main Ini bener-bener semuanya ya Kang diganti ya Ya Ganti semuanya Kasih Hardy nih Ini juga nih Awalnya kok bolong-bolong nih Kena rokok nih Bolong-bolong Tapi sekarang udah gak ya Udah oke Ini ganteng banget Merahnya bagus banget ya Kang Premium banget sih emang Bener Sampai se-personeling-personelingnya Kainnya pun juga diganti tuh kayaknya sama si Hardy Sampai sini nih Iya Sampai ini juga ya Kang Iya Semua Edan ini Nih Mustang Cuman Kang Sule emang yang punya Kita akan gantiin Mustangnya Kang Sule Pake HSR Forge dari HSR Wheel Nah kita akan lihat nih Nah untuk bannya kita pakein acelera Seperti biasa Kan kalian juga tau ya Acelera itu memiliki Kemampuan Apa namanya Yang sudah hampir Standar internasional ya kan Buktinya apa Buktinya sudah diterima di negara-negara lain Kurang lebih ada 60 negara Gitu Nah Ini kebetulan Kalo kemarin Arapi itu gantinya di Bogor Sekarang Kang Sule gantinya di Kalimalang Nah Jadi gini boy Gue mau kasih tau HSR Wheel itu memiliki Ada dealer-dealer resmi Kurang lebih ada sekitar 80 boy Nah Itu bukan hanya ada di Jakarta Tapi ada juga di Dari Aceh Medan Ya pokoknya dari Aceh itu Sumatera Atau sampai Lampung Ada Kalimantan ada di 5 kota besar Di Samarinda Balikpapan Pontianak Apalagi Banjarmasin Terus di Makassar Di Manado juga ada boy Kalo dari Jawa gak usah diraguin lagi Dari Serang sampai ke Apa Surabaya Ada Apalagi di Malang Eh di Malang Di Bali juga udah ada Kita lihat Kang Sule lagi foto-foto Sampai 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 Pengen nanya Kang Sule kan terjun di entertainment itu dari tahun berapa Kang? 89 89 Kebetulan saya belum lahir Hahaha Belum lahir Tapi gua baik muda ya Hahaha Sampai Kang mau nanya Kang Ehm Kang Sule kan mulai entertainment dari tahun 89 Ehm Jadi Sekarang Kang Sule punya berapa mobil? Berapa ya? 12an lah Kok gak nyambung pertanyaannya? Ya nyambung Enggak dong Karena kan kalo kita berinternet tanpa ada kendaraan kita gak bisa dong Bener Iya dong Itu kaki Terus kenapa banyak-banyak kan? Karena kan Mobil bok Anak-anak SE Avanza Dua Anak-anak SE Terus punya nya Ferdi Rizwan Putri Terus adek 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 aja dua Belum emak Terus kikin Kalo ini udah misalah Jadi semuanya itu untuk yang ada di rumah itu aja Gua mah pake mah Ini mas Teng juga gua jarang pake Gua biasanya pake apansa aja Apansa? Seorang Kang Sule pake apansa? Iya Ini rahasia yang belum pernah terbongkar ini Iya kadang-kadang gua pake mobil bok Pake mobil bok? Ehm Kalo Mas Teng mah Sesekali aja Serius nih kan? Serius Biasa kalo kemana-mana mending pake apansa 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 Atau engga pake Jimny Gua ada Jimny Jimny yang baru? Ya yang baru yang kecil Pake itu Udah itu aja Kang Sule tuh sebenernya lebih suka ke otomotif Mulai kapan sih kan? Ya gua mah dari kecil suka banget Cuman gua tuh kelemahan gua adalah Gua tuh gak tau kalo misalkan Tipe-tipe gitu misalkan Tipe-tipe mobil Tipe-tipe Merak mobil ini tuh ini Gua gak tau Yang penting gua tuh liat Ini ada mobil baru nih Misalkan Porsche Mustang Udah gua mah ikut-ikutan aja Oh berarti kalo dibilang suka banget sih sebenernya engga ya? Engga terlalu Tapi sifatnya lebih ke penikmat berarti Bener Gua penikmat Gua McLaren udah pernah Ya Porsche udah pernah Terus Mercy Terus apa lagi ya? Udah beberapa lah udah pernah Cuman abis itu Gua jual Gua ganti lagi Yang baru jual Ganti lagi gitu Kayaknya ini yang paling lama ya? Yang paling lama ini Ini udah mau 2 tahun Kenapa Kang? Ini bisa sampe bertahan lama Karena pertama Mahalnya Harganya Jadi kalo misalkan dijual Ragram kan kan nyawan Ya Turunnya jauh banget ya Betul Nah gua itu Sistim pake teknik Orang Chinese Apa itu? Jadi dia itu ngambil Nyicil Habis itu udah 3 tahun Ganti yang baru Nyicil lagi Nah ini kenapa Alasannya sekarang Alasannya nih Kang Si Mustang ini Kenapa akan modifikasi ulang nih? Maksudnya di Stikernya di Bodinya Bodinya Dalamnya ya Mungkin Mungkin biar awet Pak Biar awet Dalamnya awet Kalo misalkan kena Sobek Atau gimana Kan Kalo dilapis Kena lapisannya dulu Langsung ke originalnya Terus yang luarnya juga sama Kalo kena garis Barat barat Ini pasti Stickernya dulu Minimal kalo rusak Juga ga terlalu rusak Jadi ibaratnya ruginya ga banyak-banyak Pisan lah ya Nah ini tuh sebetulnya mobil Iki bro Oh ini? Iya Bang japan Iki mobilnya berarti Gue tuh ga tau Gue ga tau Jujur gue ga tau Mustang tuh gue ga tau Gue taunya John Mercy BMW dan yang lain-lain Terus Iki bilang sama si bonek Ya aku pengen Mustang doang Oh yaudah Gue ambil kan Ambil Karena gue ada temen Udah abis gitu enak Nah Iki Ini kan 5000 cc Iya Iki tuh ga berani bawa ini Karena sempet nyerempet Sempet nubruk Oh iya Oh iya Kenceng sih soalnya Karena kenceng banget ini Nah Itu kan liat lambangnya kan Udah 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 juga jantang ya Jadi yaudah Akhirnya Iki beli BMW Ini dipake sama gue Oh iya Soalnya kemarin Kang Iki juga sempet WA sih Mau beli velg yang buat BMW nya Iya Nah Kenapa ini disimpen Jadi gue tuh bangga ya sama Iki Iki Kenapa nih ga dipake Mas Teng Yang pertama Iki ga berani di jalan Yang kedua Ini kan Yang beli ayah Oh Gitu Jadi aku ga mau dikasih sama ayah Aku mau cari duit sendiri Aku mau beli mobil Hasil jadi payah sendiri Akhirnya dia sekarang udah kebeli BMW Gitu Udah Apa sih rahasianya Kang Rahasianya Kang Rahasianya ga dikasih tau aja Gitu Gak bener Kisi kisi atau kisi kisi Maksudnya gue mah Kisi kisi gitu Maksudnya kan Apalagi jaman sekarang gitu kan Kayaknya Jarang banget gitu ya Seorang anak yang bisa kayak Berdedikasi tinggi gitu kan Apalagi terhadap Bapaknya gitu Biasanya kan kalo gue udah bapaknya Udah punya duit mah udah we gitu Kalo gue sih lebih Menganggap anak anak itu Bro Jadi bro banget semuanya Empat ke empatnya Jadi lu anggap gue teman Jadi supaya mereka itu Bisa mencurahkan apa yang ada di dalam diri mereka Gak ada rahasia yang ditutup-tutup Semuanya terbuka Tentang masalah perempuan Anak-anak tentang masalah tontonan Dan yang lain-lain Kan kalo orang tua Zaman sekarang dia gelisah ya Anak main handphone dan yang lain-lain Gimana ya nanti anak kita ya Kalo gue mah bebas Silahkan bebas lu bisa memilih dan memilah Dan anak-anak bisa tanya ke gua Mana yang boleh ditonton Mereka udah tau kok Gak usah dikasih tau Nah gua mungkin lebih berpikir ke dalam diri gua Gua waktu itu Banyak tekanan dari orang tua Akhirnya gua bandel Oh gak boleh ini gak boleh ini Oh itu Makanya gua bebasin Tapi gua kumpulin semua anak-anak Terus Ayah bebasin kamu mau ngapain aja Selama itu positif Tapi kalo kalian melakukan sesuatu hal yang negatif Ayah angkat tangan Terus yang pertama adalah Jaga kesopanan Lu boleh ngomong sama gua misalkan Nah Bla 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 Amma gua gak jadi masalah Tapi kalo lu Sama orang tua yang lain Sama orang lain Lu harus hormat Siapapun itu Mau pegawai Mau pembantu Gua sama pembantu aja Anak-anak kalo misalkan Si bibi pembantu Gak boleh Dia adalah asisten rumah tangga Lebih sopan Gitu Gua lebih begitu aja sih Tapi enggak Lu harus gini Enggak Cuman gitu lagi Spontan set Yang nanya Bi kalo dia bentak Bibi gimana Itu gua kasih tau gitu loh Berarti singkatnya attitude lah ya Yang Kang Sule lebih kedepankan Untuk di edukasi ke anak-anak Lebih ke attitude Betul Bener-bener Bang Kang Selanjutnya mau nanya Kang Sule kalo milih mobil Biasanya tuh dilihat dari apanya sih? Tadi Kang Sule kan bilang udah pernah pake Alphard Terus lain Cruiser Sekarang Mustang Terus Porsche juga Nah itu dari apanya sih yang Kang Sule lihat? Kalo gua sih dari Apa yang ramai orang-orang bicarakan Awalnya itu Oh Oke Berarti Apa yang kayak pening gitu ya? Mobil Porsche halus Nah gitu Bagus nih Porsche nih Nah penasaran tuh Nah gua udah harus lihat dulu Oh Bentuknya gitu Oh keren bentuknya gitu kan Oh Udah luarnya aja Oke Apalagi dalamnya Kalo mobil ya Kalo manusia kan Gak bisa Don't judge book Buy Copper In the Copper Iya Kalo gua sih itu lebih ke situ Karena mungkin Oh Harga itu tidak bisa Membohongi barang lah Gitu Bener Ada harga ada kualitas gitu Tapi berarti Faktor pertama ya Dari bentuk luarnya Bentuk luar Kalo bentuk luarnya udah bikin Wah kayaknya ini mobil Oke nih Keren banget nih Kalo misalkan Rasanya enak nggak Enak mah ya Yaudah Antara nyesel dan nggak nyesel Kan gitu Antara nyesel ya Ya padah Kang itu udah selesai Kayaknya kita lihat dulu ya Kang Siap ayo Makasih atas ngobrolnya Thank you Eh kopi saya mana ya? Oh Tengok Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa